Pendekar Buta, Jilip 22. Bukan begitu, detwako, akan tetapi soalnya karena aku harus berhubungan dengan orang yang berhak. Sesungguhnya, walaupun aku mempunyai hubungan dengan Taman Tan Hock, akan tetapi aku tidak pernah diserahi sebuah pun surat rahasia, hanya aku telah merampas kembali sebuah mahkota kuno yang tadinya terampas dari tangan Taman Tan Hock. Mahkota kuno. Ah, segala benda berharga, apa artinya diperebutkan terdengar suara desang kecewa? Diam-diam Kun Hang mengambil kesimpulan bahwa pemuda pejuang ini ternyata belum tahu akan rahasia mahkota kuno yang menjadi tempat penyimpanan surat rahasia yang diperebutkan itu. Ahaha, sayang sekali kalau kau tidak tahu tentang surat itu, kualote. Surat itu luar biasa pentingnya bagi perjuangan dan celakalah kalau sampai terjatuh ke tangan musuh. Surat apakah yang kau maksudkan itu, detwa ko kun hang memancing. Desang tidak segera menjawab, dari gerakannya tahulah kun hang bahwa pemuda itu pergi mendekati pintu, agaknya menyelidik kalau-kalau ada orang yang mendengarkan di tempat itu. Akan tetapi dengan ketajaman pelinganya kun hang yakin bahwa di tempat itu, selain mereka berdua, tidak ada orang lain lagi. Kemudian desang datang lagi mendekati kun hang dan berkata lirih. Surat itu adalah surat peninggalan mendiang Kaisar Tua yang diserahkan kepada bekas pembesar Tanho. Isi surat itu mengatakan bahwa Kaisar Tua memberi kekuasaan penuh kepada Raja Muda Yunho dari utara untuk mewakilinya memberi hukuman kepada Kaisar Muda yang baru ini andai kata Kaisar baru ini menyelawing. Nah, bukankah hamat penting surat itu? Jika surat itu diperlihatkan kepada para menteri dan pembesar yang berada di kota Raja, tentu menimbulkan keributan besar karena sebagian besar tentu saja akan tunduk kepada pesan terakhir Kaisar Tua Pendiri Kerajaan Beng. Sebaliknya apabila terjatuh ke tangan musuh dan dimusnahkan, tentu amat merugikan perjuangan. Mendengar ini, makin menipis keraguan hati kun hang. Tak salah lagi, pemuda gagah ini tentulah seorang pejuang yang diberi kepercayaan dari Raja Muda Yunho. Memang patut diberi kepercayaan karena orang ini amat cerdik. Kalau tidak cerdik, mana mungkin seorang yang bertugas matu-matu dapat seenaknya tinggal di kota Raja, malah dikenal oleh para penjaga dan pengawal istana sebagai seorang kongcu dan siucai? Ingin sekali dia tahu murid siapakah pemuda ini dan sampai di mana tingkat ilmu selatnya? Tentu saja kun hang tidak berani bertanya tentang ini, apalagi menguji kepandayanya, namun damdiam dia sudah menjadi makin kagum saja. Wah, kalau begitu benar-benar amat penting surat rahasia itu, detu aku. Sayang aku tidak tahu akan hal itu. Tentang mahkota kuno ini, aku bermaksud untuk menyerahkannya kepada seorang sahabat baikku. Karena itu ku harapka sudi menolongku mencarikan sahabatku itu. Dia seorang pejuang kawakan dan tentu kau mengenalnya. Siapakah dia? Dia adalah HWAI Lokai Ketua dari Perkumpulan Pengemis HWAI Kaipang. Ahaha, dia suara desan terdengar seperti orang kaget. Akan tetapi menjadi tenang kembali ketika dia berkata, Tentu saja aku mengenalnya dengan baik. Siapa yang tidak mengenal HWAI Lokai yang sangat lihai? Akan tetapi, mencari HWAI Lokai kiranya lebih sulit daripada mencari iblis sendiri. Perkumpulan Pengemis itu merupakan perkumpulan rahasia, pengaruhnya sama besar seperti perkumpulan Peklian Pai yang juga menentang Kaisar. Kunhang mengangguk-angguk. Kurasa kalau kau dapat mencari seorang dua orang anggota HWAI Kaipang dan dapat mengajak mereka, tentu akan mudah menjumpai HWAI Lokai. Tolonglah kau cari dia dan ajak HWAI Lokai datang ke sini menemuiku. Asal kau katakan bahwa kuakunhang yang minta dia datang, pasti dia akan datang ke sini. Wah-wah, kiranya kau begini berpengaruh, kualote? Benar-benar membuat aku makin tunduk dan kagum. Bukan, bukan, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjuangan. Soalnya karena, beberapa tahun yang lalu aku pernah mencampuri urusan dalam mereka, urusan HWAI Kaipang dan akhirnya aku diangkat mereka menjadi ketua kehormatan. Itulah, tidak ada sebab lain. Desandam sampai lama, agaknya bimbang dan ragu apakah dia akan mampu mencari kakek itu. Kemudian katanya lagi, kualote, daripada susah-susah mencari HWAI Lokai, apakah bedanya kalau kau serahkan saja tugas itu kepadaku? Desuruh kemanapun aku akan pergi, asal saja urusan itu penting untuk perjuangan. Maaf, detwaku, soalnya bukan tidak percaya kepadamu, akan tetapi aku harus tidak mau mengecewakan Taman Tan Hock yang sudah menaruh kepercayaan kepadaku. Akhirnya Desan pergi setelah berkata, Baik, akan ku cari HWAI Lokai. Kau tunggulah saja di sini, lote. Ternyata Kun Haung harus menunggu sehari penuh. Hari telah mulai sore dan Kun Haung sudah kehabisan sabar. Selain merasa lelah menunggu dan lapar, dia juga tidak suka berada dalam keadaan yang serba tidak pasti itu. Dia sudah hampir pergi meninggalkan tempat itu untuk mencoba mencari sendiri ketika terdengar derap langkah beberapa orang memasuki bangunan tua ini. Kun Haung cepat berdiri tegak menanti dengan sikap tenang namun penuh kesiap siagaan. Kiranya Desan yang datang itu, bersama tiga orang kakek pengemis. Kua Lote, tak mungkin bertemu dengan HWAI Lokai karena dia sedang pergi keluar kota, agaknya ke utara. Akan tetapi aku bertemu dengan tiga orang tokoh HWAI Kaepang, dan sekarang mereka kuajak ke sini. Sedangkan ketiga orang pengemis tua yang pakaiannya berkembang-kembang itu begitu melihat Kun Haung lalu sering tak menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka berkata, Ah, kiranya Kua Pangcu, ketua pengemis Kua, berada di sini. Kami bertiga pengemis tua menyampaikan hormat kepada Kua Pangcu. Semwi Lokai, saudara pengemis tua bertiga, tidak usah berlutut dan terlalu sungkan, akan tetapi aku tidak mengenal suara Semwi. Maaf, Semwi siapakah dan apa kedudukan Semwi di HWAI Kaepang? Tidak aneh jika Kua Pangcu belum mengenal kami bertiga sebab sudah bertahun-tahun Kua Pangcu tidak pernah datang mengunjungi HWAI Kaepang. Kami bertiga merupakan pembantu-pembantu Lepangcu di samping Kua Lokai, sebagai pengganti dari San Lokai dan Beng Lokai yang telah diusir. Kami bertiga tahu semua akan kejadian beberapa tahun yang lalu saat Kua Pangcu datang dan membereskan keruatan yang terjadi pada HWAI Kaepang. Kun Haung mengangguk-angguk. Teringat ia akan semua pengalamannya beberapa tahun yang lalu sebelum kedua matanya menjadi cacat. Memang, karena dia pernah berhasil membereskan keributan yang terjadi karena perebutan kedudukan ketua di perkumpulan HWAI Kaepang, dia malah diangkat menjadi ketua mereka. Dengan mempergunakan akal untuk mencegah terjadinya keributan, dia lalu menerima kedudukan ketua, akan tetapi dia mewakilkannya kembali kepada HWAI Lokai yang dia angkat menjadi Jipangcu, ketua kedua. Tiba-tiba muka Kun Hang mengerut di bagian antara kedua matanya yang buta. Kenapa ketiga orang pengemis tua ini menyebut HWAI Lokai sebagai Lopangcu, tidak Jipangcu? Lopangcu kami sedang pergi ke utara untuk tugas perjuangan, namun Pangcu sudah memesan kepada kami bahwa kalau ada orang mencarinya untuk menyampaikan pesan rahasia atau surat rahasia, boleh kami mewakilinya. Oleh karena itu, setelah mendengar keterangan mengenai Kua Pangcu dari Dekongcu, kami segera datang menghadap ke sini. Sekarang, kami menanti perintah dan petunjuk Kua Pangcu. Mendadak Kun Hang membuat gerakan kilat dan tahu-tahu tangannya sudah menangkap pergelangan lengan pengemis terdekat, lalu dia membentak. Siapakah kalian? Jangan coba-coba mengelabui orang buta. Aku tahu pasti, kalian bukan pembantu-pembantu HWAI Lokai. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar bangunan itu dan ternyata banyak sekali orang berpakaian pengawal istana berlompatan masuk. Di antara suara mereka, Kun Hang mengenal suara piat Jiu So Ki yang berseru, betul dia si buta yang merampas mahkota kuno. Hati-hati dia lihai. Pengemis yang dipegang pergelangan tangannya oleh Kun Hang itu berseru keras dan meronta. Kun Hang terpaksa melepaskan pegangannya karena dia harus menghadapi bahaya baru yang datang dari luar. Dia taksir bahwa yang datang ini ada belasan orang banyaknya dan segera terdengar suara senjata tajam dicabut dan digerakkan. Kua Kun Hang, kau sudah terkepung. Lebih baik menyerah dan serahkan mahkota serta surat rahasia yang dipercayakan Tan Ho kepadamu terdengar suara seorang laki-laki tua yang suaranya tinggi melengking. Dari suara gerak-gerik mereka itu Kun Hang tahu bahwa dia dikepung oleh orang-orang pandai yang memiliki kepandaian tinggi. Namun dia tidak gentar, siap mempertahankan mahkota kuno itu dengan taruhan nyawanya. Hanya satu hal yang membuat dia gelisah, yaitu keselamatan desan. Kasihan bila pemuda itu sampai ikut celaka akibat menolong dirinya. Dia hendak memancing pertempuran supaya semua orang mengeroyoknya, dan dalam keributan itu memberi kesempatan kepada desan untuk melarikan diri. Dia lalu tertawa bergelak. Hahaha, anjing-anjing penjilat kaisar lalim. Kalau memang kaisar muda yang baru ini seorang yang benar, mengapa takut akan segala surat rahasia peninggalan kaisar tua? Aku tidak tahu di mana surat yang kalian cari-cari itu, akan tetapi kalau mahkota kuno memang berada padaku. Akan tetapi jangan harap aku sudi menyerah dan memberikan mahkota kuno itu kepada siapapun juga di antara kalian. Kalau kalian memang sanggup, boleh tangkap aku. Tentu saja para pengawal istana itu marah sekali mendengar betapa ada seorang buta menantang mereka. Mereka itu memaki-maki dan mulai mendesak maju untuk berlomba menangkap atau merobohkan kunhong. Tiba-tiba tiga orang berpakaian pengemis itu yang berdiri paling dekat dengan kunhong dan yang diam-diam sudah menyiapkan senjata mereka, yaitu masing-masing sebatang tongkat, serem tak menyerang kunhong. Bila saja kunhong tadinya tidak menaruh hati curiga kepada tiga orang ini, agaknya dah akan terkena serangan gelap, atau setidaknya akan terkejut sekali. Akan tetapi dia tadi memang sudah menduga bahwa tiga orang pengemis ini adalah anggota-anggota HWAI Kaipang yang palsu, yang agaknya sengaja menyamar sebagai anggota-anggota HWAI Kaipang untuk menipunya. Maka sekarang menghadapi serangan mereka, dia malah tertawa mengejek. Tubuhnya berkelebat cepat dan aneh, kedua tangannya bekerja dan berturut-turut tubuh tiga orang pengemis tua itu melayang ke arah para pengawal yang maju hendak mengeroyoknya. Akan tetapi kunhong segera harus mencurahkan seluruh perhatiannya guna menghadapi pengeroyokan para pengawal istana yang mulai dengan penyerangan mereka itu. Pada mulanya dia hanya memergunakan langkah-langkah ajaib untuk menghindarkan diri dari setiap sambaran senjata, akan tetapi karena para pengeroyoknya terdiri dari orang-orang berkepandaian tinggi, Kunhong mulai menggerakkan tongkatnya untuk menangkis. Detwako, harap lekas kau pergi. Kunhong sempat berseru beberapa kali karena dia benar-benar merasa khawatir kalau-kalau penolongnya itu akan terbawa-bawa. Akan tetapi tak mungkin dia dapat memperhatikan dan mencari tahu keadaan pemuda itu karena kepungan dan pengeroyokan ketat para pengawal istana itu benar-benar membuat dia sangat sibuk. Sudah ada beberapa buah senjata lawan dapat dia pukul dan terlepas dari pegangan, sedangkan tangan kirinya juga telah merobohkan tiga orang yang terkena dorongannya. Akan tetapi serabuan para pengeroyok semakin hebat sehingga terpaksa Kunhong kini memainkan ilmu pedang Im Yang Sin Kiam sambil tidak lupa mencelat ke sana kemari mempergunakan langkah sakti dari ilmu silat Kim Tiaw Kun. Ributlah para pengeroyok itu, terdengar seruan-seruan kaget dan beberapa orang roboh lagi. Akan tetapi mereka itu roboh hanya untuk sejenak saja karena Kunhong sama sekali tidak mau menggunakan pukulan maut, cukup baginya kalau dapat mendorong orang roboh atau membuat senjata mereka terlempar. Detwako, tinggalkan aku dia sempat berseru lagi sambil berusaha membuka jalan untuk keluar dari rumah itu. Dia dapat menduga bahwa waktunya sekarang tentu hampir malam, karena dia tadi telah menunggu sehari penuh dan hawas yang yang panas telah mulai menghilang tadi. Detwako, pergilah, biar aku menghadapi sendiri anjing-anjing ini serunya lagi. Kunhong berpikir bahwa kalau hari sudah menjadi gelap dan dia sudah berhasil keluar dari kepungan dan lari keluar rumah, agaknya akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Tentu saja dia akan dikejar, akan tetapi dia dapat merobohkan setiap orang pengejar dan mencoba untuk lari keluar dari tembok kota raja, atau mencari tempat sembunyi yang lebih baik. Kualote, jangan khawatir, aku membantumu mendadak terdengar suara desan dan tahu-tahu pemuda itu telah berada di dekatnya, malah kini desan juga menggerakkan pedangnya menangkis beberapa senjata para pengeroyok. Ahaha, jangan, detwako. Tidak perlu kau membantuku, larilah kata Kunhong sambil menghantam runtuh sebuah tombak panjang dengan tangan kirinya yang dimiringkan. Ahaha, kau hebat, lote. Tetapi jangan kira aku pengecut. Aku pun berani mengorbankan nyawa untuk perjuangan. Ahaha, jangan, Kunhong terharu dan saking marahnya kepada para pengeroyok. Sekali kaki kirinya menendang, dua orang berteriak kesakitan dan terlempar ke belakang. Kualote, ku lihat para perwira kerajaan datang. Mereka liai, aku tidak takut, akan tetapi sayang, bagaimana kalau sampai rahasia yang kau bawa terjatuh ke tangan mereka? Lebih baik kau serahkan padaku. Katakan kemana harus ku sampaikan, rahasia itu lebih penting daripada nyawa kita. Kunhong memutar otaknya sambil menghadapi pengeroyokan yang semakin ketat itu. Benar juga, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mahkota kuno dengan rahasianya, hanya menyerahkan kepada desan. Lekas, ambil mahkota dibuntalanku, kau bawa lari. Koma mahkota desan berbisik, suaranya kecewa, untuk apa benda itu? Surat rahasia itu yang penting. Tiada waktu bicara panjang lebar. Kunhong mengambil keluar mahkota itu dan menyerahkannya kepada desan dengan tangan kiri, sedangkan tongkatnya diputar melindungi mereka berdua. Bawa ini kepada anggota-anggota Pek Lian Pai, tentu mereka mengerti, lekas kau pergi. Desan menerima mahkota itu. Pada waktu itu, empat orang perwira yang bersenjata golok telah menerjang masuk. Gerakan golok mereka berat dan cepat. Desi langin senjata mereka membuat kunhang maklum bahwa sekali ini dia harus mempertahankan dirinya mati-matian karena selain jumlah musuh sangat banyak, juga ternyata makin lama yang datang mengeroyuknya adalah orang-orang yang makin tinggi ilmu kepandainya. Detuako lekas pergi. Menanti apalagi bentaknya ketika belum juga dia mendengar sahabatnya itu melompat pergi meninggalkannya. Lama desan tidak menjawab, kemudian terdengar suaranya. Nanti dulu, aku menanti saat baik. Pada saat itu pula, empat buah golok besar yang bergerak bagaikan empat ekor naga menyambar, bersuitan di atas kepala kunhang, dibarengi bentakan seorang di antara para perwira. Pemberontak buta, lebih baik kau menyerah. Kunhang terkejut sekali. Jurus keempat buah golok yang dipersatukan ini benar-benar amat berbahaya. Cepat dia melintangkan tongkatnya di depan dada dan kakinya yang kiri tiba-tiba menyapu dengan gerakan cepat tak terduga. Empat orang perwira itu terkejut dan meloncat sambil membabatkan golok mereka. Kunhang menangkis sekaligus, tongkatnya seakan-akan tergencet empat batang golok dari empat orang perwira yang mempersatukan tenaga. Kunhang menunggu saat baik untuk memperoleh kemenangan, akan tetapi tiba-tiba dia mendengar desan mendekatinya. Dia mengira bahwa sahabatnya ini hendak membantu dirinya karena mengkhawatirkan keadaannya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika mendadak dia merasa betapa jalan darahnya di punggung ditotok orang. Seketika tubuhnya menjadi lemah seperti lumpuh dan pada saat itu, sebatang pedang tajam yang datang dari tempat desan menyambar, menikam ke arah lambungnya. Kunhang mengerahkan seluruh tenaga sakti di dalam tubuhnya. Dia berhasil mengusir pengaruh totokan dan jalan darahnya normal kembali, akan tetapi karena pengerahan tenaga ini, gerakannya kurang cepat ketika mengelak dan keraat. Ujung pedang itu biarpun tidak mengenai lambungnya, masih menancap dan mengiris rodek kulit dan daging pada pangkal pahanya bagian belakang. Desan keparat Jahanam Kunhang menggereng. Tubuhnya menubruk maju, tongkat serta tangan kirinya dikerjakan. Gerakannya cepat laksana kilat menyambar sehingga dia berhasil merampas kembali mahkota dari tangan desan, akan tetapi dia tidak berhasil merobohkan desan yang cepat menghindar pergi sambil tertawa mengejek. Agaknya pemuda yang ternyata adalah seorang di antara para musuh itu sudah maklum akan kelihayaan Kunhang dan tidak mau secara ceroboh menyambut serangan tadi. Kunhang cepat menyimpan mahkota dalam buntalannya lagi dan dadanya penuh hawa amarah, penuh dendam dan penasaran. Ternyata dia telah ditipu oleh desan. Dia telah dipermainkan, dan taulah pula dia sekarang bahwa tiga orang pengemis tua tadi pun adalah kaki tangan desan ini yang menyamar sebagai anggota-anggota HWAI Kaipang. Desan, Jahanam pengecut. Hayo maju lawan aku, jangan sembunyi seperti seorang pengecut hina Kunhang menantang-nantang dengan kemarahan luar biasa. Kunhang tidak lagi bergerak lincah seperti tadi, melainkan berdiri seperti seekor harimau keperet. Akan tetapi tiap ada senjata pengeroyok melayang dekat, sekali menggerakan tongkat senjata itu akan terpental kembali. Dari jauh terdengar desan menjawab dengan suara mengejek. Pengemis buta hina, tak usahkan sombong. Lebih baik menyerah dan takluk. Kalau tidak, sebentar lagi pun kau akan meroboh oleh luka itu, hahaha. Kunhang menggerakkan tubuhnya, mencelat ke arah suara. Tongkat dan tangan kirinya bergerak aneh ke depan. Terdengar jerit mengerikan ketika dua orang perwira yang tidak sempat menyingkir, tahu-tahu pinggang mereka telah terbabat putus dan kepala mereka hancur mengerikan terkena hantaman atau cengkeraman tangan kiri Kunhang. Kiranya dalam keadaan marah luar biasa ini, tanpa disadarinya Kunhang telah mempergunakan jurus sakit hati hasil ciptaannya sendiri yang ditunjukkan oleh kakek sakti Songbun KWI. Bukan main marahnya para perwira ketika melihat dua orang teman mereka roboh tanpa bernyawa dalam keadaan yang begitu mengerikan. Mereka merasa ngeri, akan tetapi kemarahan membuat mereka nekat menyerbu sambil berteriak-teriak. Kini yang menyerbu adalah para perwira pilihan yang memiliki kepandayan tinggi, karena yang berkepandayan lebih rendah tingkatnya daripada dua orang perwira yang tewas itu tidak ada yang berani maju mendekat. Seorang perwira tinggi besar bermuka hitam, dia ini adalah orang yang siang tadi datang bersama desan dan tidak mengeluarkan sepatah katapun, seorang yang mempunyai kepandayan tinggi dan senjatanya adalah sepasang ruyung baja yang dipasangi duri-duri, sekarang maju dan menerjang Kunhang dengan sepasang ruyung yang menyambar dari kiri dan dari atas. Berbareng dengan serangan ini, seorang perwira lain yang bertubuh gemuk pendek sudah menerjang pula dengan pedannya dari belakang, menusuk punggung Kunhang sambil menggerakkan tangan kiri dengan pengerahan tenaga luakang untuk bersiap menyusul dengan pukulan apabila pedannya tidak berhasil. Beberapa detik kemudian daripada serangan pedang ini, seorang perwira lain yang kurus dan bermuka kuning menyerang pula dari sebelah kanan. Senjatanya adalah sepasang kongce, tombak cagak, yang bergagang pendek. Gerakannya cepat bertenaga dan ujung kongce itu tergetar dengan hebat ketika dia menusuk ke arah lambung Kunhang. Kunhang sudah seperti orang keranjingan. Dia tidak bergerak, seperti sebuah patung, akan tetapi andai kata Song Bun KWI berada di situ, tentu kakek yang dijuluki iblis ini akan merasa ngeri melihat kedudukan tubuh atau pasangan kuda-kuda pemuda buta itu, sebab dia mengenal betul kuda-kuda mukjijat itu. Tubuh pemuda buta ini tak bergerak seperti patung, kaki kanan di depan dengan ujungnya berjungkit, kaki kiri di belakang dengan lututnya ditekuk, tangan kanan memegang tongkat melintang di atas kepala, tangan kirinya dengan jari-jari tangan terbuka bagaikan hendak mencengkeram sesuatu dari tanah, mulutnya agak terbuka, hidungnya kembang kempis, dadanya turun naik dan dari ubun-ubun serta kedua lengannya mengepu luat putih. Inilah kuda-kuda dari juru sakit hati yang amat dasyat dan mukjijat itu. Kun Hang seakan-akan membiarkan tiga orang perwira dengan senjata masing-masing itu menerjangnya, dan seakan-akan sepasang ruyung baja itu sudah tentu akan meremukan kepalanya, pedang si gemuk pendek sudah hampir menembus punggungnya dan senjata kongce itu pasti akan menembus lambungnya. Ha-i-i-it! Tiba-tiba suara nyaring bagai guntur ini memekakan pelinga semua pengeroyok. Tampak sinar kemerahan menyambar menyilaukan mata, tubuh Kun Hang bergerak sedikit, dan ketiga orang perwira itu seakan-akan tertahan gerakannya karena tiba-tiba saja gerakan mereka terhenti, tubuh mereka berdiri kaku bagaikan disambar halilintar, sedangkan Kun Hang sudah memasang kuda-kuda lagi seperti tadi. Semua pengeroyok berdiri bengong, lantas muka mereka menjadi pucat dan hati mereka ngeribukan main ketika tiga orang perwira yang tadinya berdiri tegak kaku itu mendadak roboh ke atas tanah dan tubuh mereka putus menjadi dua di bagian pinggang sedangkan kepala mereka wancur. Tanpa ada orang yang dapat melihat atau mengetahui bagaimana caranya, tiga orang perwira itu tadi sudah mati seketika karena pinggang mereka terbabat putus dan kepala mereka dihantam remuk. Inilah akibat dari jurus sakit hati yang kembali telah merobohkan tiga orang korban dalam waktu beberapa detik saja. Kun Hang menggigit bibirnya menahan sakit. Luka pada pangkal paha sebelah belakang amat perih dan panas, juga ada rasa gatal-gatal yang amat nyeri. Seluruh punggungnya terasa kaku. Dia tahu bahwa lukanya itu amat berbahaya, tertusuk pedang yang ujungnya diberi racun yang amat berbahaya, mungkin racun ular. Tentu saja dia akan dapat menyembuhkan luka itu kalau dia mendapat kesempatan. Akan tetapi dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk itu, maka satu-satunya jalan yang dapat dia lakukan hanyalah mengerahkan tenaga dalam dan mendorong hawa sakti di tubuhnya untuk menahan racun itu agar jangan menjalar ke dalam tubuh. Sementara itu hatinya risau bukan main. Dia telah membunuh lima orang dalam waktu beberapa detik saja. Dia dapat membayangkan betapa hebat dan mengerikan kematian lima orang lawannya itu. Akan tetapi pada saat itu, walaupun agak risau dan tak enak hatinya, pikirannya memaksanya untuk tidak ambil peduli. Dia didesak, diancam maut, dan perasaannya dilukai oleh penipuan desan. Betapapun marahnya, Kun Hang bukanlah orang nekat yang hendak mengadu nyawa dengan musuh-musuhnya. Setelah merobohkan tiga orang dan tidak lagi mendengar ada pengeroyok bergerak menyerang, kakinya otomatis bergerak melangkah, menggunakan langkah-langkah yang dia namakan Hui Tian Jipte itu menuju ke pintu bangunan tua. Dia bermaksud untuk melarikan diri, menghindarkan pertempuran lebih jauh. Tadinya dia melayani pertempuran hanya karena dia hendak melindungi mahkota itu. Dan hampir tanpa dia sadari dia telah menggunakan jurus dasyat itu sampai menewaskan lima orang akibat terdorong amarah yang hebat terhadap desan yang telah menipunya. Penjahat buta jangan lari terdengar bentakan. Kembali belasan senjata mengetungnya. Kun Hang tersenyum mengejek, akan tetapi hatinya mengeluh. Agaknya para perwira ini benar-benar merupakan anjing-anjing penjilat yang beraninya hanya mengeroyok. Aku bosan mendengar suara kalian, aku hendak pergi dari sini. Siapa berani melarang katanya perlahan sambil melanjutkan langkahnya keluar. Sebatang Toya dengan kuatnya menghantam belakang kepalanya dari kanan, digerakkan oleh dua buah tangan yang bertenaga besar. Beluk! Ujung Toya menghantam kepala demikian kerasnya sehingga robohlah seketika orang itu dengan kepala keluar kecap. Tetapi orang itu bukan Kun Hang, melainkan si pemegang Toya sendiri. Pada saat Toya tadi menyembar, Kun Hang melejit ke samping, tongkatnya bergerak dan dengan tenaga menempel tongkatnya seolah-olah menangkap Toya itu, lalu meneruskan dengan meminjam tenaga malah ditambahnya dengan tenaga sendiri, memaksa Toya itu terayun balik dan menghantam kepala si pemegangnya sendiri. Para perwira bengong! Inilah aneh! Mana mungkin seorang perwira berkepandaian tinggi, terkenal sebagai ahli Toya di antara mereka, mempunyai jurus yang demikian aneh dan goblok sehingga Toya itu berbalik menghantam kepala sendiri? Memang bagi orang luar, nampaknya dipemegang Toya tadi seperti memukul kepala dengan Toyanya sendiri karena gerakan Kun Hang demikian cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata. Hanya sebentar saja para perwira itu bengong, segera mereka menerjang kembali, lebih marah dan penasaran lagi. Mana patut jika sekian banyaknya perwira pilihan dari istana mengepung seorang pemuda buta saja sampai tak mampu merobohkan atau menawan? Kun Hang terpaksa menggerakan tongkatnya lagi. Tak mungkin ia hanya mengandalkan langkah-langkah ajaib saja menghadapi pengeroyokan dan pengepungan demikian tetap. Kembali dia mengeluh karena terpaksa dia berlaku kejam, menggunakan kepandainya untuk merobohkan setiap orang yang menghalang jalannya. Dia tidak mau memberi hati, tidak mau bersabar lagi karena soalnya sekarang adalah mati atau hidup. Kalau dia kalah, tentu dia akan mati dan kalau dia ingin hidup, dia terpaksa harus merobohkan, melukai bahkan mungkin membunuh orang. Hebat pertempuran itu. Bagaikan hujan bermacam-macam senjata menerjang Kun Hang dari semua jurusan. Dan semua orang kaget, heran, kagum tiada habisnya. Orang buta itu seperti orang memiliki puluhan pasang netu saja, seakan-akan semua bagian tubuhnya bermata. Gerakannya aneh dan tampak amat lambat, tapi pada hakikatnya cepat sekali. Pukulan dan hantaman tongkatnya perlahan tapi pada hakikatnya amatlah kuat melihat betapa setiap benturan senjata pasti membuat senjata pengeroyok terlepas. Sudah belasan orang meroboh oleh tongkat, tamparan tangan kiri, atau tendangan kaki Kun Hang. Sedikit demi sedikit dia telah mendekati pintu. Biarpun belum lama dia tinggal di rumah tua ini, dia telah hafal dan sekarang taulah dia bahwa dia sudah berada dekat dengan pintu keluar. Dia mengeluarkan suara keras, tongkatnya berkelebat dan kembali robohlah tiga orang pengeroyoknya yang menghadang di depannya. Sekali dia menggenjot tubuh, dia sudah berhasil menerobos pintu dan kini dia telah berada di luar rumah. Hawa malam yang dingin segar menyambutnya setelah dia keluar dari bangunan itu. Timbul semangatnya dan dia sudah siap melompat dan menggunakan ilmu lari cepatnya dengan untung-untungan karena kalau dia menabrak pohon atau terjerumus curang, tentu gak akan celaka. Dia harus dapat membebaskan diri dari orang-orang itu, apalagi kini selain luka itu membuat dia lelah dan kaku, juga terasa amat nyeri. Kua Kun Hang, kau hendak lari kemana? Lebih baik menyerah dan kalau kau bersedia takluk, aku yang tanggung kau akan mendapat kedudukan besar sebagai tabib negara. Tiba-tiba terdengar suara orang mendengar suara ini seketika muka Kun Hang menjadi merah saking marahnya. Itulah suara desan. Munculnya desan ini tiba-tiba menghentikan semua pengeroyokan. Dengan telinganya Kun Hang dapat mendengar betapa para perwira yang mengekungnya tadi dan yang kini sudah mengejar sampai di luar, membuat lingkaran lebar seakan-akan memberi tempat kepadanya untuk berhadapan dengan desan. Depan bangunan itu memang merupakan pekarangan rumput yang luas. Kun Hang berhati-hati, tidak mau berlaku sembrono. Dia telah mendengar pula suara api menyala-nyala, dan dapat menduga bahwa tempat itu tentu diterangi oleh banyak obor yang dipegang oleh para pengawal dan penjaga. Dia maklum bahwa desan memiliki kepandayan tinggi, hal ini dapat dibuktikan tadi ketika dia menerjang desan, dia tidak berhasil mengenai pemuda itu, hanya dapat merampas kembali mahkota kuno. Akan tetapi sebaliknya dia kena dicurangi dan dilukai. Juga dia tahu bahwa kalau dia melanjutkan pertempuran di tempat yang diterangi api obor itu, menghadapi pengeroyokan orang-orang pandai sedangkan dia sudah menderita luka parah, akhirnya dia akan roboh. Hal ini tidak ada gunanya. Dia tidak takut mati, akan tetapi khawatir kalau-kalau mahkota berikut rahasianya itu dapat dirampas orang-orang ini. Yang paling penting menyelamatkan mahkota itu lebih dahulu, menyerahkan kepada orang yang dapat dipercaya, baru kemudian menghadapi desan dan menghajar orang ini. Pikiran ini membuat Kun Hang menahan amarahnya, mendengar kata-kata desan yang memujuknya supaya menyerah dengan janji diberi kedudukan mulia. Tanpa menjawab, secara cepat dan sangat tiba-tiba, dia melayang ke arah orang itu sambil menggerakkan tongkatnya yang berkelebat lenyap berubah menjadi sinar kemerahan itu. Teranggak pedang di tangan desan menangkis dan bertemu dengan tongkat itu. Kun Hang merasa betapa pedang pemuda itu adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh sehingga tidak rusak oleh pedang di dalam tongkatnya, juga ternyata betapa tenaga desan amat kuat. Tergetarlah telapak tangannya ketika kedua senjata tadi bertemu. Di lain pihak, desan semakin kagum karena pedang pusakannya yang ampuh itu tidak mampu membuat patah tongkat si buta ini dan telapak tangannya bahkan terasa sakit. Siapakah sebetulnya desan, pemuda yang amat cerdik, juga amat liha ini? Baiklah kita menjenguk keadaan pemuda itu. Di pegunungan Godi San terdapat banyak sekali puncak-puncak yang menjulang tinggi di angkasa. Karena keadaan pegunungan yang amat luas dan penuh dengan rahasia alam ini, maka banyaklah pertapa-pertapa, orang-orang pandai dan sakti yang mengasingkan diri di sana. Malah partai Godi Pai terkenal sebagai partai persilatan besar yang memiliki banyak murid pandai. Akan tetapi bukan hanya Godi Pai saja yang terdapat di pegunungan itu. Masih banyak lagi orang-orang pandai yang tak bergabung di partai Godi Pai ini, diam-diam melakukan pertapaan, bahkan kadang-kadang mereka mempunyai seorang dua orang murid rahasia yang tiada sangkut prautnya dengan Godi Pai yang besar. Desan adalah seorang pemuda dari Godi San. Ayahnya seorang bekas pembesar pada pemerintahan Mongol yang melarikan diri setelah bangsa Mongol terusir oleh Ciu Goan Chiang dan para pejuang. Ayahnya yang bernama Desiung Kai adalah seorang pembesar militer yang mempunyai kepandayan tinggi dan merupakan seorang tokoh dari Godi San pula. Desan masih kecil sekali ketika dibawa lari mengungsi oleh ayahnya, sedangkan keluarga lain semuanya tewas dalam kekacauan perang. Desiung Kai yang terluka hebat ketika lari ke Godi San membawa putranya, akhirnya mampu juga mencapai sebuah puncak di mana tinggal burunya, yaitu seorang Tosu Tua yang bermuka dan berkulit hitam, yang puluhan tahun bertapa di puncak itu tanpa mau mencampuri urusan dunia ramai. Tosu Tua ini karena kulitnya yang hitam disebut orang Heolojin, orang tua hitam. Luka parah ditambah penderitaan selama melarikan diri ini tak dapat tertahan lagi oleh Desiung Kai dan dia pun tewas di depan kaki gurunya setelah berhasil membujuk gurunya agar supaya sudi mendidik desan putra tunggalnya. Demikianlah, desan yang masih kecil itu akhirnya dipelihara dan dididik oleh Heolojin, diberi pelajaran ilmu silat dan ilmu sastra sehingga akhirnya menjadi seorang pemuda yang amat pandai, lihai dan cerdik. Makin lama Heolojin makin cinta kepada murid cilik ini sehingga bangkit pula gairahnya untuk urusan duniawi, akan tetapi bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi muridnya terkasih itulah. Dia sengaja membawa desan turun gunung ke kota raja, malah menyuruh muridnya ini menempuh hujan di kota raja sehingga berhasil memperoleh gelar si Yucai. Akhirnya karena kepandainya, desan mendapat kepercayaan dari pangeran Kian Gunti dan sesudah pangeran ini menjadi kaisar, desan tetap menjadi orang kepercayaannya, bahkan dia mendapat tugas untuk menghimpun kekuatan, mengumpulkan orang-orang pandai untuk memperkuat kedudukan kaisar baru ini yang maklum akan adanya ancaman-ancaman terhadap kedudukannya. Memang desan orang yang cerdik sekali. Dia lalu menyebar metu-metu untuk menjaga keamanan kota raja, menyebar orang-orang pandai untuk menghubungi para tokoh besar di dunia Kang O, malah dia berhasil mendatangkan banyak orang pandai, diantaranya beberapa orang sakti yang kini sudah tinggal di kota raja pula. Sayang, orang muda begini cerdik pandai dan lihai merendahkan diri menjadi anjing kaisar tak terasa lagi kunhang berseru ketika pemuda itu dapat menangkis tongkatnya dengan tenaga luakang yang mengagumkan. Desan tertawa mengejek. Kaulah yang patut disayangkan, seorang pendekar buta ahli pengobatan tetapi merendahkan diri menjadi pemberontak, mudah saja dihasut oleh para pengkhianat yang hendak memberontak terhadap pemerintah yang sah. Akan tetapi kunhang tidak mendengarkan ejekan ini karena kembali dia sudah bergerak, kini ke kiri untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi angin bertiup dari arah desan dan kembali pedang desan dengan amat cepatnya telah menghadang di depannya, bahkan mengirim tusukan maut yang amat dasyat. Pedang yang ampuh serta digerakkan dengan jurus-jurus ilmu pedang dari godisan ini benar-benar luar biasa. Bagi mereka yang bisa melihat tampak sinar yang berkeredepan, bagi kunhang terdengar bunyi berdasing-dasing laksana sebuah gasing berputar cepat atau seperti kitiran angin di landa angin kencang. Hebat dia memuji dan cepat menggerakkan tongkat. Terang tering-terang tering. Kembali terdengar bunyi nyaring pada saat tongkat bertemu dengan pedang dan sesudah saling serang bertukar tikaman dan babatan maut sampai tujuh jurus, keduanya kembali terpental ke belakang oleh benturan senjata yang amat keras. Kunhang diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Pemuda ini benar-benar lihai. Agaknya kalau dilawan dengan kim tiaukun atau ilmu pedang imb yang sin kiam saja, walaupun akan menang akan tetapi akan memergunakan banyak waktu karena ilmu kepandaian pemuda itu memang tinggi sekali. Untuk menggunakan jurus sakit hati, dia merasa tidak tega, sayang seorang pemuda begini hebat dibunuh. Kua Kunhang, kau tidak mungkin dapat meloloskan diri. Lebih baik kau menyerah dan tak keluk, mari kita bekerja sama kembali desan membuju. Tutup mulut dan tak perlu kau membujuku, Kunhang membentak marah. Hem, kalau begitu kau memang harus mampus desan juga membentak dan dia segera menerjang dengan kilatan pedangnya yang diputar cepat di depan dadanya. Kunhang tahu akan kelihayan lawan ini, maka dia cepat menggerakkan tongkatnya untuk menghadapi dengan jurus-jurus ilmu pedang imb yang sin kiam. Hebat sekali ilmu pedang larisan si raja pedang tan bengsan ini karena ke arah manapun pedang desan bergerak, pada akhirnya selalu terbentur oleh tongkat yang bahkan otomatis dapat pula membalas, bacokan demi bacokan atau tusukan dengan tusukan. Mengagumkan melihat dua orang muda itu bertanding. Keduanya sama tampan, sama lincah cekatan, sama tinggi ilmu pedangnya. Baru kali ini Kunhang menghadapi lawan yang kuat dalam ilmu pedang sehingga dia makin kagum dan makin menyesal mengapa orang seperti ini harus menjadi lawannya. Karena tiada niat di dalam hatinya untuk bertempur terus, dia mencari kesempatan baik. Dengan gerakan memutar, tongkatnya melakukan tusukan tujuh kali ke arah punggung lawan. Menghadapi jurus aneh dari imb yang sin kiam ini, desang kaget. Lawan berada di depan, bagaimana ujung tongkatnya seakan-akan mengarah tengkuk dan punggungnya? Cepat dia melompat ke kiri dan memutar pedangnya melindungi tubuh. Kesempatan ini dipergunakan Kunhang untuk lari ke kanan, menggunakan langkah ajaib dari Kim Tiao Kun sehingga beberapa bacokan golok dari para perwira yang berdiri di tempat itu mampu dia hindarkan dengan mudah. Tiga orang perwira lainnya yang sudah menghadang dia robohkan dengan dua kali dorongan tangan kirinya, sedangkan kakinya melangkah terus berlomcatan ke sana kemari ketika mainkan langkah-langkah hui Tian Jip T. Sebentar saja Kunhang sudah berhasil lolos dari kepungan yang begitu ketatnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan berpengaruh di sebelah depannya. Pemberontak buta, jangan lari. Desi Ucai, serahkan dia padaku kata-kata ini dibarengi desirangin tusukan pedang. Kunhang terkejut sekali dan segera dia membanting diri ke kiri. Gerakan menyelamatkan diri ini dia lakukan tergesa-gesa sehingga luka pada pangkal tak hanya terasa nyeri sekali, akan tetapi dia selamat daripada sebuah tusukan yang hampir tidak mengeluarkan suara, demikian halus akan tetapi demikian kuatnya. Selaka, pikirnya, ilmu pedang orang ini luar biasa sekali. Karena maklum bahwa yang dihadapinya seorang ahli pedang kawakan yang amat liai, Kunhang cepat menggerakkan tongkatnya membalas serangan tadi. Segera dia terlibat dalam pertandingan pedang sampai belasan jurus dengan penyerang baru ini. Makin lama makin heran dan terkejut hati Kunhang. Pada jurus kelima belas, dia menggunakan tongkatnya menangkis keras sehingga kedua senjata yang bertemu itu terpental ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Kunhang untuk berseru. Bukankah cuan ini Sin Kiameng Tan Bengkui Longhyong? Hem, kalau sudah kenal baik lekas menyerah, tak perlu melawan, jawab orang itu yang bukan lain adalah Sin Kiameng Tan Bengkui, majikan pektioklim di pantai Pohai, yaitu ayah dari Tan Longki Sidara Limcah. Kunhang cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat, wajahnya berubah penuh harapan ketika dia berkata, Longhyong, harap jangan lanjutkan pertempuran, kita orang sendiri. Bukankah adik Longki baik-baik saja? Dia dan aku sudah seperti saudara sendiri, kami bertemu dan bersama mengalami hal-hal hebat di Pulau Chin Chowatul, dan tutup mulutmu. Tak perlu membawa-bawa nama anakku ke sini, keparat Sin Kiameng membentak sambil menerjang lagi, kini malah lebih hebat karena dia marah sekali. Kunhang cepat mengelap dan mengeluh. Selaka, pikirnya, agaknya gadis nakra lincah itu tidak pernah bercerita kepada ayahnya tentang dia sehingga sekarang Sin Kiameng tidak mengenalnya dan tentu saja pendekar itu amat marah mendengar puterinya disebut-sebut namanya oleh seorang yang tidak dikenal. Sesungguhnya bukan demikianlah soalnya. Sin Kiameng Tan Bengkui yang sudah sejak tadi melihat sepak terjang dan gerakan Kunhang, diam-diam terkejut dan heran sekali karena gerakan dan langkah-langkah ajaib yang dilakukan oleh pemuda buta ini persis seperti yang dia lihat dilakukan oleh Lolki ketika menghadapi serangan-serangan kakek Songbun Kwei. Diam-diam dia terheran-heran akan tetapi juga penasaran dan amat marah. Jadi puterinya itu dalam perantauannya telah melakukan hubungan dengan seorang buta dan menerima pelajaran dari seorang buta yang kini ternyata adalah seorang macam baca pemberontak pula. Inilah sebabnya ketika melihat betapa Desan tidak sanggup mengalahkan Kunhang, dia segera turun tangan, tidak saja untuk menyatakan kemarahannya karena persamaan ilmu pemuda ini dengan puterinya, juga untuk mencari jasa. Sebagai seorang pendatang baru yang diterima oleh Desan, Tan Bengkui yang bercita-cita besar ini segera ingin memperoleh kedudukan tinggi dengan jasa besar. Ilmu pedang Sin Kiameng Tan Bengkui memang hebat bukan main. Dia adalah murid kepala dari Mendiang Butek Kiamong Chia Hui Gang ayah Chia Licu yang sekarang menjadi nyonya Tan Bengk San Nyonya ini saja. Ilmu pedangnya sudah hebat luar biasa, apalagi ilmu pedang Sin Kiameng yang menjadi kakak seperguruannya. Memang dahulu ketika masih muda, Tan Bengkui menjadi harapan Mendiang gurunya, karena itu semua kepandainya diturunkan kepadanya. Ilmu pedang Sian Iyi Kiam Sud adalah ilmu pedang turunan yang sesumber dengan Im Yang Sin Kiam, apalagi dimainkan oleh seorang pendekar besar yang sudah matang dalam pengalaman seperti Tan Bengkui, benar-benar membuat Kunhang kebuakan ketika dia diterjang dengan dasyat oleh Sin Kiameng. Dengan langkah-langkah Hui Tian Jip Teh, Kunhang berusaha menghindarkan diri dari kurungan sinar pedang lawan. Dia merasa segan untuk balas menyerang setelah kini dia tahu bahwa orang ini adalah ayah dari Lon Ki. Tidak sampai hatinya, kalau dia teringat akan suara ketawa dan celoteh Lon Ki yang nakal dan lincah itu. Betapa dia ada hati untuk melawan ayah gadis jenaka itu. Dia merasa menyesal bukan main, menyesal mengapa justru ayah darah lincah itu yang kini sedang menghalangi jalan larinya, mengapa ayah Lon Ki justru menjadi pembantu kaisar baru. Selain kebimbangan ini, ditambah lagi luka di pangkal pahanya yang parah membuat Kunhang kurang gesit menghadapi ilmu pedang yang hebat dari Tan Bengkui. Betapapun lihaid dan aneh langkah-langkah ajaibnya, tapi menghadapi seorang jago kawatan seperti Tan Bengkui, tanpa melakukan perlawanan sungguh-sungguh, akhirnya dia celaka juga. Lon Hiong, aku tak mau bertempur melawanmu, kata Kunhang dan kesempatan ini digunakan oleh lawannya untuk mendesak, memainkan jurus yang paling sulit dihadapi. Kunhang kaget dan masih berusaha menjatuhkan diri ke belakang, namun ujung pedang lawannya masih sempat menggores dagunya, terus merobek baju di dada dan merobek pula kulit dadanya sehingga darah bercucuran membasai bajunya. Terima kasih telah menonton!